selamat menikmati selamat menikmati semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Allahumma amin salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya keluarganya dan umatnya saya mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga sekena pendengar radio Insani 102,2 FM di Purbalingga Prokorto, Banjargara, Cilacap, Monosobo Kebumen dan sekitarnya para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung di Berau, dimanapun anda berada pendengar radio Bass FM di Surotigo dan sekitarnya radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya radio kita di Cirebon dan sekitarnya juga para pemirsa Roja TV dan UV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal pertama kali karena masih bulan syawal kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal salih kita semuanya dan berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikir pendidikan anak yang saat ini memasuki silsilah nomor 76 masih melanjutkan tema sebelumnya yaitu efek buruk lingkungan rusak bagian yang kedua jadi di dalam pendidikan anak kita tidak cukup hanya sekedar berusaha untuk memperbaiki pola pendidikan kita sebagai orang tua akan tetapi kita juga harus memperhatikan di mana lingkungan anak kita itu berada dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada beberapa lingkungan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan anak kita yang pertama kemarin kita sampaikan adalah rumah dan itu adalah lingkungan yang ter yang terdekat dengan anak jadi anaknya baik rumahnya rusak bisa-bisa anak akan menjadi apa? rusak atau sebaliknya anak rusak rumahnya baik mudah-mudahan anaknya jadi baik ini yang pertama dan ini sudah kita bahas pada silsilah nomor 75 nah sekarang yang kedua di antara lingkungan atau faktor yang sangat mempengaruhi keperibadian anak kita baik dan buruknya adalah sekolah apa? sekolah sekolah adalah merupakan lingkungan yang kedua sekolah adalah merupakan lingkungan yang kedua setelah keluarga ya tentunya bagi yang sudah sekolah kalau yang belum sekolah yang enggak jadi kalau sekolah sekarang kan kalau dulu mungkin sekolah mulai dari TK sekarang mulai dari paut sudah ada paut itu usia berapa sih? 4 4 ya sekitar 4 tahun anak sudah menemui lingkungan baru kalau dulu TK itu umur 6 tahun ya sekarang 4 tahun anak sudah menemukan lingkungan yang baru nah lingkungan yang baru ini kalau kita tidak jeli dan hati-hati di dalam memilihnya bisa berefek negatif yang cukup besar buat anak-anak kita kenapa bisa demikian? nanti kita akan sampaikan jadi ketika kita akan memilih sekolah kita itu memilih bukan hanya oh ini sekolahnya mahal mesti bagus oh ini sekolah bangunannya megah ya bukan hanya itu yang perlu kita perhatikan oh ini sekolah sudah terkenal di mana-mana akan tetapi ketika kita memilih sekolah kita harus jeli dan hati-hati banget sekurang-kurangnya ada tiga yang harus kita perhatikan bukan berarti cuma tiga ada yang lainnya cuma sekurang-kurangnya hari ini kita akan membahas tiga dari sekolah itu yang pertama adalah murid-muridnya yang kedua adalah guru-gurunya dan yang ketiga adalah kurikulumnya yang pertama apanya tadi? murid-muridnya yang kedua guru-gurunya yang ketiga kurikulumnya yang pertama adalah murid-muridnya mau gak mau ketika anak masuk ke suatu sekolahan dia akan bertemu dengan teman-teman yang baru bisa jadi teman-teman baru itu belasan atau puluhan atau ratusan bahkan ribuan dan yang namanya anak atau manusia ketemu dengan manusia yang baru anak yang baru teman yang baru sangat besar kemungkinan dan bisa dipastikan akan berbeda berbeda apanya? berbeda pemikirannya berbeda latar belakangnya berbeda kebudayaannya bahkan mungkin berbeda agamanya dan itulah yang kita temukan di sekolah maka ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan kita perlu melihat anak-anak yang ada di situ itu bagaimana karena bagaimanapun juga faktor pertemanan itu sangat berpengaruh sekali kepada perkembangan pendidikan anak kita bihanallah beberapa saat yang lalu baru kemarin lah dua hari yang lalu saya pulang dari Malang naik kereta Allah menakdirkan di samping saya ada anak muda yang pengen daftar sekolah di sebuah universitas Islam di Yogyakarta saya dari Malang turunnya akan turun di prokerto calon mahasiswa ini akan turun di Jogja saya tanya pengen pengen sekolah di mana pengen sekolah di sebuah universitas Islam loh kapan lulus SMA katanya saya sudah kuliah loh kok iya saya sudah kuliah kuliah nyebutkan di sebuah universitas swasta di Surabaya loh terus kenapa pindah sudah dapat berapa semester tiga semester loh kenapa pindah ibu saya yang nyuruh pindah Ustaz loh kenapa karena di universitas swasta itu mayoritas mahasiswanya adalah non muslim apa mayoritas mahasiswanya adalah non muslim ibu saya ini khawatir kalau saya terpengaruh sebenarnya saya sih ya insyaallah baik-baik aja kata itu kemudian setelah itu ngobrol lagi Ustaz saya pernah suatu saat punya teman non muslim punya teman non muslim dan teman ini baik sekali sama saya suatu hari saya ada masalah dan teman saya ini Masya Allah mensupport saya mengajak saya supaya move on move on itu apa ya supaya terlepas terlepas dari masalah intinya kita harus fresh lagi dan seterusnya sampai saya itu terhibur dan bisa move on teman saya non muslim akhirnya saya mulai bertanya tentang agama dia agama kamu apa sih sebutkan agamanya kalau saya pindah ke agama kamu gimana subhanallah ini lihat nih lihat bagian yang faktor apa pertemanan ya gak apa-apa besok kita ajak ahad eh bukan ahad minggu minggu saya ajak ke tempat ibadah saya minggu saya ajak ke tempat ibadah saya ternyata subhanallah Allah takdirkan setiap datang waktu untuk diajak itu selalu ada kegiatan mau diajak oh saya ada rapat mau diajak oh saya ada acara sampai akhirnya gak jadi sama sekali pergi ke sana kemudian eh mahasiswa ini ketemu sama temannya yang muslim kemudian curhat saya ini eh gimana menurut kamu kalau saya pindah agama keluar dari agama islam nah temannya ini orang islam dan santri gitu ya jadi mantan ya bukan mantan santri pernah apa pernah mondo loh coba kamu buka Al-Quran kamu buka Al-Quran buka surat Al-Baqarah ayat 2 Al-Baqarah ayat 2 apa bunyinya Al-Baqarah ayat 2 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 kamu ini gimana sih kita kan sudah punya kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya masa kamu pengen tinggalkan sesuatu yang tidak dilakukan lagi akhirnya mahasiswa itu kemudian berkata iya ya kenapa saya tinggalkan akhirnya dia gak jadi tinggalkan itu agama islam nah kisah yang seperti ini ternyata didengar sama ibunya dan ibunya wah khawatir jangan-jangan nanti iya ini sekarang bisa selamat besok siapa yang jamin akhirnya ibunya ini menegaskan kepada anaknya sudah kamu pindah sekolah saja gak apa-apa 3 semester ini kamu tinggalkan pindah ke sekolah perguruan tinggi yang islam ini menunjukkan apa menunjukkan bahwa faktor pertemanan di dalam sebuah lembaga pendidikan bukan hanya di perguruan tinggi bahkan mulai dari paut bahkan mulai dari paut kemudian TK SD SMP SMA faktor teman itu sangat berpengaruh kepada kepribadian anak kita sekitar beberapa bulan yang lalu ketika pengumuman hasil ujian nasional apa yang kita lihat di jalan-jalan wah Masya Allah ya sudah dibikin pengumumannya menjelang kan biasanya pengumumannya pagi kemarin kan di jam berapa itu pengumumannya pokoknya intinya dibikin pengumumannya mundur untuk meminimalisir adanya konvoy adanya konvoy yang biasa dilakukan sama mereka tapi tetap saya jadi tidak bukan bahkan ketika saya suatu hari itu saya ada keperluan keluar sampai ke sebuah jalan di blokir sama mereka bukan di blokir langsung motornya itu ditaruh di pinggir jalan kemudian bawa bendera ada tulisannya sekolah dia tidak boleh jalan Masya Allah ini kayak polisi saja kenapa tidak boleh lewat situ karena teman-temannya mau lewat Masya Allah ini kayak rombongan rombongan pejabat dan saya yakin saya yakin banyak di antara anak-anak yang ikut tadi sebenarnya tidak mau ikut sebenarnya dia tidak mau coret-coret bajunya dipilok bukan cuma bajunya malah rambutnya rambutnya dicat merah kuning hijau apa lagi oranye bajunya juga kayak gitu kemudian dicore-coret ditanda tangan dinama dan seterusnya saya yakin ada sebenarnya bahkan mungkin banyak diantara anak-anak itu yang tidak mau ikut sejatinya tidak mau ikut terus kenapa ikut teman wah nanti gimana nanti tidak enak nanti dibilang tidak gaul nanti dibilang tidak apa solidaritas sama temannya lihat bagaimana faktor pertemanan makanya ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan kita perlu melihat teman-teman yang ada di situ bagaimana ustad emang ada ustad sekolah yang seluruh siswanya baik aduh kalau nyari seperti itu ya sulit karena manusia itu bukan malaikat akan tetapi paling tidak minimal ketika kita akan mencari sekolahan coba lihat reputasi lihat rapotnya rapot disini maksudnya rapot bukan rapot yang ada dimana bukan ada yang dibuku maksud saya adalah dulu latar belakangnya ceritanya anak-anak yang ada di sekolah itu bagaimana kan kita kita tahu bahwa ada sebagian sekolah yang memang terkenal dengan kengnya terkenal dengan tawurannya terkenal dengan nakalnya kalau kita sudah tahu bahwa sekolah itu didominan oleh anak-anak yang tidak baik kenapa kita korbankan anak kita masuk ke situ minimal kita berusaha mencari sekolahan yang tidak didominasi oleh anak-anak yang nakal ya kalaupun ada anak yang nakal ya tidak banyak-banyak lah ini masya Allah kita sudah tahu sekolahannya memang anaknya terkenal nakalnya terkenal taurahnya kita masukkan anak kita ke situ itu sama saja memasukkan anak kita ke mulut buaya buaya sedang lapar mulutnya dibuka anak kita ngonong itu kan sama saja mengorbankan anak kita ini faktor yang pertama faktor yang pertama yang ada dalam sekolahan adalah apa tadi siswa-siswanya kalau pondok bagaimana usat sama usat masa di pondok ada anak-anak kalau ya ada karena justru ada sebagian orang tua maaf ada sebagian orang tua yang memahami pondok itu sebagai pengkel sebagai apa pengkel ada sebagian orang tua memahami sekolah sebagai bengkel bengkel itu tempatnya apa tempatnya mobil motor yang rusak sebagian orang tua memahami seperti itu sehingga ketika memasukkan anaknya ke pondok ditanya sama temannya pak kenapa milih pondok iya nih anak saya sudah nakal banget sudah dikeluarkan dari mana-mana ya sudahlah saya pondokkan saja ada sebagian orang tua seperti itu dan inilah pemahaman yang salah kenapa salah karena anak-anak yang di pondok ini adalah anak-anak yang dipersiapkan secara umum untuk menjadi ulama untuk menjadi pembimbing agama buat masyarakat nah sekarang kalau misalnya inputnya adalah anak-anak yang PS dalam kata kutip anak-anak yang disana gak diterima disini gak diterima disini dikeluarkan disini diusir nah itu yang inputnya jadi ulama lantas outputnya bagaimana justru seharusnya kalau kita punya anak yang memang berprestasi pintar itulah yang kita masukkan karena karena mau tidak mau output yang keluar itu tergantung apanya tergantung inputnya ya maka ketika masuk ke pondok pun juga ada anak yang nakal nah ini juga perlu kita perhatikan kalau toh pun mencari pondok yang tidak ada anak nakalnya itu sulit minimal anak kita sebelum masuk ke pondok sudah kita sampaikan kepada dia nak di pondok itu gak semuanya baik anaknya di pondok itu gak semua anak baik kamu juga harus pintar-pintar memilih teman bahkan kalau perlu kita konsultasi sama ustadnya ustad ini anak-anak yang menonjol di pondok ini baik siapa ustad ustadnya mesti tahu kan biasanya tahu ustadnya oh ini ustad ini 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 maka selalu kita temui anak kita nak itu nak ya nanti kalau kamu di pondok di pondok ini tuh anak yang baik-baik itu fullan 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 nanti kamu berteman sama anak-anak itu ini kita harus sampaikan ini faktor yang pertama anak yang kedua yang sangat berpengaruh di dalam sekolah adalah guru siapa guru tenaga pengajar ustad ini juga sangat berpengaruh bahkan pengaruhnya sangat besar kenapa bisa demikian ya kita tahu guru katanya itu singkatan dari digugulan ditiru ya katanya loh ya katanya guru itu singkatan dari digugulan ditiru digugul itu di diikuti dipercaya ya ditiru ya ditiru jadi guru itu memang sosok yang dibikin supaya diikuti dan dicontoh itulah guru nah sekarang bagaimana yang apa yang akan terjadi kalau gurunya itu gak bisa digugul dan gak bisa ditiru ada gak kira-kira seperti itu ada banyak apa gak ya ya gak tahu lah pokoknya ada lah ada makanya ada istilah maaf guru kencing sambil berdiri murid kencing sambil berlari ya berarti muridnya akan lebih parah dari gurunya ada satu lagi pepatah mengatakan kalau tadi kan guru kencing sambil berdiri murid kencing sambil berlari ada pepatah yang lebih parah guru kencing sambil berlari muridnya kalau guru kencing sambil berdiri muridnya kencing sambil berlari kalau gurunya kencingnya berlari muridnya mengencingi gurunya ya lebih parah lagi makanya disini kita harus memperhatikan betul ketika kita masukkan anak kita ke sebuah sekolahan kita perlu mengetahui latar belakang gurunya dan yang paling penting untuk kita ketahui adalah latar belakang pemikirannya ideologinya bagaimana guru tersebut ya jadi sebelum akhlak dan kebiasaannya kita perlu mengetahui akidah guru ini apa ya karena faktor keyakinan faktor akidah faktor ideologi itu lebih berbahaya kalau keliru dibandingkan faktor kekeliruan akhlak ya makanya kita perlu tahu ini gurunya dulu belajarnya dimana kemudian membawa pemikiran apa dan kita beberapa kali di dalam sejarah kita temukan betapa banyak orang-orang yang menyimpang gara-gara apa guru yang menyimpang ya betapa banyak anak-anak yang menyimpang gara-gara gurunya menyimpang makanya di dalam agama kita ketika belajar kita disuruh selektif selektif itu pilih-pilih selektif itu pilih-pilih karena memang faktor guru itu berpengaruh kepada kepribadian muridnya seorang ulama besar mengatakan inna hadhal ilma dinun inna hadhal ilma dinun ilmu yang kalian pelajari ini bagian dari agama fanzuru amman ta'khuduna minhudinaku maka hendaklah kalian teliti kalian pilih selektiflah di dalam mencari guru yang kalian ambil darinya agama kalian jadi guru itu sangat berpengaruh makanya ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan coba dilihat apakah guru-gurunya disitu memang cocok untuk dijuluki sebagai guru yang bisa digugu dan ditiru atau tidak bagaimana ustaz ya mungkin pertama kali kita lihat lahirnya guru-gurunya ketika waktu sholat mereka pada sholat atau tidak itu contoh itu bagaimana muridnya mau sholat sedangkan gurunya gak mau sholat tutur katanya bagaimana apakah tutur katanya sopan atau tidak ya kemudian perilakunya di sekolahan ketika mengajar kepada anak-anak apakah mereka sayang kepada anak-anak atau tidak ya kemudian juga unggah-ungguhnya etikanya tata kramanya kita perhatikan guru tersebut ya memang subhanallah guru itu memang sosok yang seharusnya betul-betul bisa dijadikan sebagai panutan oleh murid-muridnya ini adalah faktor yang kedua yaitu guru yang pertama apa tadi teman yang kedua guru nah yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kurikulumnya ya jadi kurikulum sekolah itu seperti itu seperti apa apakah kurikulumnya itu cuma mementingkan pendidikan duniawi pendidikan umum saja atau juga memperhatikan pendidikan agama ini harus kita perhatikan karena kenyataannya kita dapatkan banyak sekolah di negeri kita tidak proporsional di dalam memperhatikan pendidikan umum dan pendidikan agama dan itu bisa kita lihat dari jam pelajaran agama dalam satu minggu cuma dikasih berapa dua jam padahal satu minggu berapa jam satu hari berapa jam lapan lapan kali enam berapa empat puluh empat puluh lapan jam pelajaran agamanya cuma berapa dua jam berarti berapa persen sedikit persen dua jam pelajaran agama sisanya pelajaran umum semua ini gak proporsional dan agama itu merupakan sesuatu yang fondasi maka ini harus kita perhatikan ketika kita akan memasukkan anak kita perhatikan baik-baik apa yang dipentingkan di dalam sekolah tersebut dan ketika saya menyampaikan seperti ini bukan berarti tidak perlu kita belajar pelajaran umum apalagi matematika kalau anak kita gak bisa ngitung nanti gimana beli pakai duit dia jadi penjual nanti misalnya gagah toko pembelinya pakai duit lima puluh kembaliannya seratus nanti bahaya ya pelajaran umum perlu matematika bahasa Indonesia komunikasi gimana gak bisa komunikasi sama tetangga sama orang lain perlu beberapa pelajaran umum penting dan perlu akan tetapi jangan sampai mengalahkan jumlah pelajaran agama kalau sama sama saja kalau seandainya sama saja antara pelajaran umum sama pelajaran agama itu masih belum ideal idealnya adalah pelajaran agama yang lebih dominan dibandingkan pelajaran umumnya usah pelajaran agama kan cuma sedikit subhanallah kita tahunya dulu ketika di SD pelajaran agama adalah cuma sholat itu yang kita ketahui padahal masya Allah pelajaran agama itu banyak sekali variannya sholat itu masuknya ke fikir sebelum itu ada pelajaran namanya akidah ini keyakinan ada akidah ada fikir kalau akidah itu kaitannya dengan keyakinan dan itu fondasi fikir itu kaitannya dengan praktek ibadah keseharian seorang cuma itu saja masih ada yang lain ada pelajaran Al-Quran di Al-Quran itu kita belajar membaca belajar memahami nanti ada pelajaran warisannya Rasul apa itu hadith berarti sudah ada akidah ada fikir ada Al-Quran ada apa hadith masih ada yang lain ada ada pelajaran namanya sejarah Islam kehidupan Nabi kita Muhammad s.a.w. dan masih ada pelajaran-pelajaran yang lainnya di dalam bidang studi agama makanya di pondok ini santri-santri kami itu satu semester minimal pelajarannya 15 15 mata pelajaran kadang-kadang di beberapa semester sampai 17 mata pelajaran semuanya pelajaran agama 17 mata pelajaran pelajaran agama semua berarti banyak Ustaz banyak jadi pelajaran agama itu tidak seperti yang dibayangkan sebagian orang cuma cara wudhu dan cara apa cara sholat saja enggak pelajaran agama itu adalah luas sekali bahkan kata para ulama kita ilmu agama itu belajaran agama pelajaran agama umur kita semuanya kita gunakan untuk mencari ilmu agama tidak akan habis ilmu agama tersebut dan saya ingin jelaskan bahwa bukan berarti kita tidak perlu belajar pelajaran apa umur perlu kita belajar kita hidup di dunia kita butuh ilmu-ilmu duniawi kita butuh ilmu bagaimana mencari nafkah kita butuh ilmu menghitung kita butuh ilmu untuk berbahasa Indonesia kita butuh mempelajari ilmu-ilmu yang bisa meningkatkan ketakuan kita kepada Allah biologi fisika ketika dengan tapi tujuannya adalah salah satunya adalah untuk kita memahami bagaimana kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala anatomi tubuh bagaimana Allah ciptakan tubuh ini seperti ini untuk menambah ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan harus ada di antara kaum muslimin yang belajar ilmu kedokteran supaya ketika kaum muslimin sakit ada dokter muslim yang mengobatinya perlu ada di antara kaum muslimin yang belajar ilmu tentang tentang militer tentang teknologi bagaimana membuat tank bagaimana membuat pesawat harus ada memang akan tetapi jangan sampai pelajaran itu kemudian mengalahkan pelajaran apa agama ini faktor yang ketiga jadi tiga hal yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan yang pertama apa tadi faktor teman murid murid yang ada di situ yang kedua faktor guru yang ketiga faktor kurikulum yang ada di dalam lembaga pendidikan tersebut maka jangan sampai ketika kita memasukkan anak ke sekolah bukannya anak tambah baik malah tambah rusak gara-gara tiga faktor yang tadi saya sebutkan tidak terpenuhi maka mudah-mudahan apa yang kami sampaikan disini bermanfaat dan terakhir saya sampaikan bahwa ketika kita akan memasukkan anak kita ke sebuah sekolahan setelah anak itu masuk orang tua tidak boleh berlepas diri orang tua tidak boleh berlepas diri dengan alasan sudah saya sekolahkan gak bisa tetap orang tua harus memperhatikan pendidikan anaknya ketika anak sudah mulai ada perkembangan perubahan ya biasanya maaf pubertas ya itu harus kita perhatikan anak ini kemudian berteman dengan siapa kalau misalnya anak pulang kok baunya agak bau-bau asap asap apa rokok ini harus segera kita antisipasi apakah dia hanya sekedar tadi duduknya di samping orang merokok atau mungkin anak kita juga sudah merokok ini perlu harus kita perhatikan ketika anak mulai loh ini kok waktunya sholat gak ke masjid harus kita antisipasi dari dini jangan sampai jangan sampai kita lengah anak sudah terlanjur rusak parah baru kemudian kita tersadarkan jangan jadi kita sebagai orang tua harus celih harus cermat harus hati-hati memperhatikan perkembangan kepribadian anak kita ada pertanyaan silahkan ya terima kasih saya semua khairan baik keluarga yang cani kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami yang pertama kita akan bacakan dari pendengar Radian Sani dari Hama Allah yang ada di Purbalingga Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz saya merawat anak yang ditinggal ibunya sekarang sudah kelas 2 SD sudah hampir 3 tahun ikut saya akan tapi saya bingung dia suka iri hati ketika orang lain punya barang baru termasuk ketika suami saya dibelikan HP baru sama anak saya pun dia ngambat minta dan akhirnya menangis tolong nasihatnya bagaimana cara saya mengarahkan anak tersebut dan apakah hal ini wajar bagi dia sementara usianya baru 9 tahun terima kasih kepingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain di satu sisi wajar tapi sesuatu yang wajar itu tidak boleh kita biasakan tidak boleh kita biasakan kalau kita biasakan lama-lama temannya dibelikan mobil dia akan minta apa mobil bukan mobil-mobil mobil beneran mobil beneran jadi ketika temannya punya HP minta beli HP kita kasih nanti temannya beli motor minta motor dikasih jangan seperti itu jadi anak itu dari dini kita biasakan untuk berfikir dia beli HP dia beli motor dia beli kendaraan manfaatnya apa kita ajak anak untuk berfikir kemudian kalau kamu beli kamu dapat manfaat apa harus kita ajak anak itu untuk berfikir apalagi usianya tadi sudah 9 tahun sudah bisa diajak untuk berfikir bahkan ketika anak itu dari kecil pun kalau bisa kita biasakan seperti itu saya punya anak justru sebaliknya kadang-kadang kalau seperti itu dia punya teman dia teman permainannya beli mainan dia minta mainan malah saya katakan enggak mainan kamu kasih ke dia saja kamu kan mainannya sudah banyak justru seperti itu jadi kita biasakan anak kita untuk berbagi bukan malah berusaha untuk pengen memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain walaupun itu sebenarnya manusiawi dan wajar akan tetapi sesuatu yang wajar dan manusiawi itu bukan berarti diteruskan terus dibiarkan begitu saja maka disini anak yang tadi ditanyakan oleh saudara atau saudari penanya ini perlu dikasih pengertian kepada anak tersebut jadi ketika temannya beli anu atau ketika bapaknya sendiri beli anu atau bapak angkatnya beli anu maka kita perlu jelaskan kenapa beli apa kebutuhannya kamu pengen beli buat apa kalau hanya sekedar buat ikut-ikutan saja apakah bisa mengantarkan ke surga dan sering saya katakan kepada anak saya ketika misalnya anak tersebut punya mainan temannya beli mainan lagi dia pengen beli lagi untuk saingan saya sering tanyakan nak itu dibawa ke kuburan gak apakah mainan itu akan dibawa ke kuburan atau tidak yang akan kamu bawa ke kuburan adalah sholat kamu ngaji kamu taatnya kamu kepada orang tua belajar kamu itu yang akan kamu bawa ke kuburan bukan main-mainan tersebut bukan barang-barang tersebut walaupun mungkin pertama kali anak itu gak nyanda gak nyanda itu apa pikirannya belum nyampe untuk menangkap nasihat kita akan tetapi kalau kita sering sampaikan kepada anak itu maka pelan-pelan akan tertanam di dalam jiwa anak kita maka solusinya adalah anda berusaha untuk memberikan penyadaran kepada anak walaupun mungkin anak itu akan nangis tidak perlu kita itu kemudian luluh perasaannya ada sebagian orang tua lemah anaknya nangis langsung KO anaknya nangis langsung KO akhirnya anak itu merasa saya punya senjata yang sangat manjur apa itu nangis jangan jadi orang tua jangan mudah jangan mudah KO dengan tangisan anak kalau memang anak itu nangis dan nangisnya karena kita tidak memberi sesuatu yang dia minta dan kita tahu sesuatu itu berbahaya atau tidak bermanfaat bahkan tidak apa-apa dia nangis bahkan ada sebagian orang tua mengatakan kepada anaknya ketika minta sesuatu tidak dikasih karena sesuatu jelek dia nangis malah orang tuanya berkata kepada anaknya ini anung nangisnya mau berapa menit udah ya ditunggu ya 5 menit sudah nangis silahkan dipuaskan udah 5 menit sudah nangisnya sudah lanjutkan lagi jadi kita sebagai orang tua ini bukan bukan kejam ya ini bukan apa bukan kejam karena barometer sayang itu bukan dari ngasih atau tidak ngasih tapi adalah dari kita mengarahkan anak kepada sesuatu yang bermanfaat buat dia atau tidak silahkan pertanyaan berikutnya terima kasih yang berikutnya kita akan bacakan dari Ibu Tri yang ada di Purwokerto Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz saya sudah memasukkan anak saya ke sekolah Islam akan tapi suami saya sering mencibir dan mengatakan bahwasannya sekolah tersebut tidak bermutu bagaimana sikap saya terhadap suami saya tersebut Ustaz demikian ibu ini sudah memasukkan anaknya ke sekolah Islam tapi sering dicibir oleh siapa oleh suaminya sering dicibir oleh suaminya katanya sekolah itu tidak bermutu nah sekarang perlu duduk bareng sama suami tidak bermutunya itu karena apa tidak bermutunya itu karena sekolah itu tidak pernah juara sains se-Indonesia itu ukurannya karena sekolah tersebut tidak pernah juara olimpiade antar pelajar se-kabupaten apakah itu ukuran bermutunya kalau itu ukuran bermutunya maka keliru ukuran mutu sebuah sekolah bukan dilihat dari juara anuden itu tapi ukuran bermutu sebuah sekolah adalah dari perilaku anak-anaknya kalau misalnya kita mendidik anak kita hanya dalam untuk mencari cita-cita yang sifatnya duniawi juara anu juara itu dalam sesuatu yang sifatnya duniawi dan kita selalu ya membiasakan anak untuk oh kamu harus punya gaji sekian harus punya gaji sekian tunggu saatnya ketika anak itu sudah sukses dalam tanda kutip materi duniawinya suatu saat anak tersebut akan menitipkan anda ke panti jombo karena dia tidak paham namanya berbakti kepada orang tua yang dia tahu adalah duit duit dan duit ketika anak itu dimasukkan ke panti jombo dia pikir oh saya bisa bayar kok saya repot dengan pekerjaan saya istri saya juga wanita karir saya juga laki-laki karir ya wakaholik ya apa kerja gila gila kerja ya saya tidak sempat untuk melusi ibu saya itu masalah-masalah remeh saya bisa titipkan ibu saya kemana ke panti jombo carikan panti jombo yang paling mahal ya kalau pun tidak ada panti jombo saya bisa nyewa bukan babysitter apa ya kok babysitter babysitter untuk anak-anak kalau orang tua apa apa all sitter ya all sitter ya jadi perawat yang untuk urusi ini ada perawat yang untuk kesehatan yang ada untuk masak ada untuk bersih-bersih kalau misalnya kita menganggap bahwa kesuksesan itu hanya dalam sesuatu yang sifatnya duniawi maka tunggu saatnya nanti kita akan diterlantarkan sama anak kita ketika kita sudah tua maka perlu diajak duduk suami tersebut apa yang dimaksud bermutu disitu sekarang apakah anda merasa bahagia sukses anak saya sudah kerja dimana 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 apakah itu yang anda katakan kesuksesan kalau Allah punya barometer kesuksesan di dalam firmannya sukses yang hakiki adalah ketika seorang tidak masuk neraka dan selamat bisa masuk kemana surga itulah sukses jadi kita akan sukses dan dianggap sukses kalau kita bisa masuk surga dan kita dianggap sukses mendidik anak kita kalau anak-anak kita bisa bersama-sama dengan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ana mudah-mudahan suami ibu bisa terbuka hatinya untuk memahami apa yang tadi sudah kami sampaikan wallahu'alam bismillah ya ya terima kasih Ustaz jasak makhal demikian untuk ibu tri yang ada di Burwakorto yang selanjutnya kita coba untuk mendengarkan pertanyaan dari pendengar ataupun pemirsa radio ataupun TV roja silahkan untuk roja TV atau roja radio nah baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berikut ini kami akan angkat pertanyaan dari peningkat kita melalui telepon namun halo 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 salam warahmatullahi wabarakatuh salam warahmatullahi dengan ibu saya bagaimana dari Muhammad di Jakarta silahkan maaf dikeseimbikan forum radio di Muhammad di Jakarta silahkan halo Ustaz mau bertanya dengan kondisi anak saya justru dalam berdaulang dia kurang ya dalam mencari teman di lingkungan rumah tapi beralihnya jadi ke gadget sementara walaupun saya tidak memberikan tapi yangnya itu memberikan support dari situ gitu untuk usia teenager yang bermaja itu minta di alikan kegiatan waktu ruang anak itu untuk agama dia sudah masuk ke sekolah agama yang ada waktu baca Qur'annya tapi gede-gede untuk dia waktu ruang untuk usia remaja dia alikannya ke arah kemana ya tahun pencerahannya dia sudah kelahan ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi silahkan inti pertanyaannya anaknya sulit bergaul gitu iya anak beliau sulit dalam bergaulan dan larinya ke gadget dan dipasilitasi oleh ayamnya bagaimana solusi dan bagaimana pula menciptakan lingkungan terbaik di selawak puluhan dari anak kita yang sudah remaja Jadi begini ya, ketika anak kita sulit untuk bergaul, itu memang salah satu kekurangan Salah satu apa? Kekurangan Dan ini kita sudah sampaikan pada beberapa silsilah sebelumnya tentang bagaimana membangun kepercayaan diri anak Bagaimana anak berinteraksi, itu sudah kita sampaikan Ibu bisa mencari pembahasannya di videonya di UVTV Dan tulisannya bisa, atau artikelnya bisa di web tunasilmu.com, ibu bisa cari di sana Saya lupa silsilah nomor berapa tentang berinteraksi dengan orang lain, dan seterusnya Akan tetapi, ketika anak itu sulit bergaul, itu sebenarnya ada salah satu nilai positifnya Ada salah satu nilai positifnya, yaitu anak jadi tidak gampang terpengaruh oleh teman yang tidak baik Karena anak itu ketika akan bergaul, dia pilih-pilih yang sesuai dengan dia Maka disini, celah ini bisa ibu manfaatkan untuk mencarikan anak atau teman yang kira-kira cocok dengan anak ibu Dan teman itu teman yang baik Yang kira-kira satu tipe Yang kira-kira satu tipe, satu bawaan Ibu carikan, dan itu ibu harus berusaha Ya, tanya kepada guru di sekolahannya misalnya Ya, ustadz yang ada di sekolahannya ditanya Ini ustadz, pak guru atau bu guru atau ustadzah Saya ingin tahu teman anak saya yang baik itu yang mana Yang kira-kira tipenya mirip dengan anak saya Ibu harus berusaha seperti itu Nah, nanti kalau misalnya sudah ketemu, maka ibu bisa bertamu Ibu bisa bertamu ke rumah orang tua, teman tersebut Kemudian ngobrol, bercerita tentang kondisi anak ibu Nanti berusaha bagaimana kalau anak kita berteman Ya, tentunya yang tidak lawan jenis ya Tentunya yang tidak lawan jenis ya Ya, bagaimana kalau misalnya anak kita berteman Menjadi teman yang akrab, belajar bersama Itu harus ada usaha seperti itu Ada pun mengalihkan anak untuk menghabiskan waktu luangnya dengan gadget Dengan smartphone Menghabiskan waktu dengan alat yang seperti itu Maka itu bukan solusi yang tepat Saya tidak beliin ustadz yang beliin bahnya Wah, ini juga Harus ada semacam fakta kesepakatan Fakta kesepakatan dengan siapa? Dengan bah Kadang-kadang bah itu memang tidak tegaan Anaknya minta, cucunya minta apa Tidak dikasih oleh orang tuanya yang belikan siapa? Malah bahnya Padahal mungkin efeknya bisa berbahaya buat perkembangan anak kita Akan tetapi tidak cukup kita hanya segera ngomong sama bahnya Tidak cukup hanya ngomong sama eyangnya saja Akan tetapi kita juga perlu untuk menyampaikan kepada anak kita Perlu kita sampaikan kepada anak kita Karena kalau misalnya kita cuma ngomong sama mbah saja Kemudian anak kita tidak kita kasih pengertian Nanti yang dipahami oleh anak kita adalah Oh bapak ibu pelik Yang sayang siapa? Mbah Jadi anak ini juga harus dikasih pengertian Jadi kenapa kok kamu tidak boleh menghabiskan waktu dengan gadget? Bahayanya apa? Buat otak kamu, buat mata kamu, buat pendidikan kamu dan seterusnya Nah terus waktu kosong dipakai untuk apa Ustadz? Untuk kegiatan ekstra Kegiatan ekstra yang bermanfaat buat anak Ya kursus bahasa Arab Atau kalau anak suka olahraga apa Yang kira-kira masih bisa sesuai dengan aturan agama Tidak melanggar aturan agama Dia punya hobi di dalam bidang apa Mungkin dalam bidang menjahit Sesuai kalau anak perempuan Atau memasak Kalau anak laki-laki mungkin karate Atau olahraga apa Tidak apa-apa Sehingga dia ada waktu kosong Yang bermanfaat buat dia Itu beberapa masukan yang bisa kami sampaikan Silahkan Baik, terima kasih atas jauhan dan nasihatnya yang disampaikan Kita akan berikan lagi kesempatan kedua Ada Ibu Engi di Pasuruan Silahkan Waalaikumsalam Saya punya permasalahan Ustadz Anak saya yang laki-laki Nomor 1 itu Mulai dari SMB Mulai dari SD Saya pondokkan Sampai SMK Kemudian dia kurian Dia milih jualan yang dia inginkan Ternyata Sampai SMB Terus waktu itu dia berhenti Kemudian dia ingin Gulia lagi Saya berhenti Tapi sampai sekarang ini Kayaknya Karena Belajarnya itu kayak enggak Gimana ya Tunggu aja Kalau tidak saya Ternyata enggak tahu Kamu Masih sekolah Ternyata enggak Dari buku Dia Tidak aja Tapi ya Belajar Maksudnya itu Benanya ya Lumayan lah Ternyata Ternyata yang Gaji gitu loh Sekarang Sebenarnya Naik gunung gitu loh Saya yang hal-hal hadirkan itu sholatnya Digit-digit naik gunung gitu Saya pasti Kalau tidak mau naik gunung Saya periksa Saya suruh bawah sarung Saya suruh Ya Terus Yang saya banyakan itu Gimana Saya Saat Saya menanggah hati dia itu Saya berjalan Di dalam Saya Saya tidak akan Kutus-kutus Singur Anak saya Untuk sholat Setiap hari Itu juga Kutus Sampai Yang saya pahami tadi Tanya tentang Bagaimana Ngajak anak sholat gitu ya Ya Intinya demikian Anak Seusia Kuliah Dan Lebih senang Dengan aktivitas Naik gunung Bagaimana Solusi Jadi Anak punya Hobi Naik gunung Ya Punya hobi Naik gunung Kemudian Mungkin Sholat harus perlu Selalu diingatkan Dan seterusnya Ya Sebenarnya Kalau Hobi naik gunung itu Tidak ada masalah Ya Itu adalah sebuah Aktivitas yang Secara aslinya itu Tidak Dilarang di dalam agama Cuman Yang perlu diperhatikan adalah Apakah naik gunung itu Kemudian Akan mengakibatkan Dia Meninggalkan Ibadah-ibadah Yang pokok Atau tidak Contoh misalnya Naik gunung Tetap sholat Atau enggak Tetap sholat Atau Tidak Kalau misalnya Dia naik gunung Dan bisa tetap sholat Waktunya sholat Tidak ada masalah Tidak ada Masalah Cuman memang disitu Seorang Ibu Atau bapak itu Perlu Cerewet Dalam dana kutip Cerewet disini Dalam arti yang positif ya Maksudnya sering apa? Sering mengingatkan Ustaz anak saya Sholat perlu diingatkan Masa setiap sholat Perlu diingatkan Jangankan anak-anak Pelang tua saja Kadang-kadang suka lupa Apalagi anak-anak Ya maka Dalam hal ini Memang begitulah Yang namanya pendidikan Pendidikan itu memang Sifatnya adalah Sesuatu yang terus Diulang-ulang Makanya para ulama kita Dahulu mengatakan Atta'dibu fissighari Kadnak syialal hajar Mendidik di waktu kecil Itu seperti Mengukil di atas Batu Mengukil di atas batu Itu kan perlu Terus Berkali-kali Tapi kalau sudah jadi Itu kiranya akan Kuat sekali Makanya Jangan sampai Kita putus asa Jangan sampai Kita putus asa Di dalam Mengingatkan anak kita Untuk beribadah Dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Faktor yang kedua Faktor doa Anda jangan pernah Tinggalkan faktor doa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah Azza wa Jalla Berkenan Untuk membuka hati Anak kita Dengan membaca Doa-doa yang Diajarkan dalam Al-Quran Atau sunnah Dan secara khusus Doa supaya Anak kita Rajin solat Rabbi ja'alni Muki mas salati Wa min Durriyati Rabbana wa ta'ala Doa Itu adalah doa-doa Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan juga oleh Al-Quran Semoga bermanfaat Buat kita semuanya Sekedar mengingatkan Ibu-ibu Insya Allah Kita akan mengadakan Acara apa Bu? Kerja bakti Hari apa? Hari Ahad Tanggal 31 Juli Jam 7 pagi Insya Allah Silahkan Ibu-ibu yang pengen Untuk ikut andil Semoga itu bisa Menjadi pemberat Amal soleh kita Pemberat timbangan Amal soleh kita Nanti pada hari kiamat Ini yang dapat kami sampaikan Terima kasih Perhatiannya Menggunakan segala kurangnya Kita tutup Dengan membaca Subhanakallahumma Wabihamrika Asyadu an la ilaha Illa anta Astaghfirullah Watu bilik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih